Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Sampai jumpa di Tonight Show Premiere. Gas, gas, gas. Masih bersama Tom P, dokter operasi plastik. Nah Tom, paling top di Indonesia saat ini. Paling top ya mungkin. Nah Tom, kita mau ngajak teman kita bintang tamu yang kali ini yang seseorang cerita hidupnya. Kalau kalian pernah nonton film Benjamin Button yang diperankan oleh Brad Pitt. Yang ketika dia terlahir menjadi tua. Oh umurnya terbalik. Terbalik, terbalik. Jadi semakin tua dia semakin muda malah. Nah ini... Itu kan cerita fiksi ya, bisa dibilang ya. Dan ini bisa dibilang mungkin agak mirip sama-sama ya. Kita langsung ngobrol aja yuk. Ini dia Davo! Di Diagnosa Sindrom Cutis Laksa. Cutis Laksa. Cutis Laksa. Cutis Laksa itu jadi otot-otot di kulit itu mengendur. Oh. Jadi jaringan kulit itu gak arat. Gak seperti manusia normal, gitulah. Oke. Soalnya mungkin bisa... Dibuka. Dibuka sedikit maskernya. Oke. Oke, iya, iya. Nah dan Davo, sejak kapan lu dan keluarga menyadari gitu ada sindrom ini? Apakah dari lahir atau di umur berapa? Sebenernya... Bukan sebenernya. Dari lahir. Dari lahir memang sudah terkena sindrom Cutis Laksa. Tapi mulai keliatan itu di umur 6 bulan. Oke. Waktu lahir seperti bayi? Waktu lahir itu kulitnya mengendur. Tapi saya badannya besar. Bobot lahir 4,2 kilo. Wah gede banget. Gede banget. Gede gitu. Davo ini kelahiran tahun? 2001. 2001, kelahiran sama kayak anak gue. Oh? Tapi umurnya 19 apa 20 tahun ya? 20 sekarang. 20 tahun. Oke. Oke, oke. Iya, iya, iya. Kita lihat dulu beberapa foto Davo waktu masih kecil ya. Kita lihat seperti apa ini dia. Ini umur berapa, Von? 6 bulan ini ya? Ini 9. Oh, 9. Ini 9 bulan. Iya, ini sama. Semuanya... Iya. Nah itu kan kulit. Sorry Von, ini sampai dalam-dalam maksudnya? Tubuh, tangan, dan kaki juga mengalami apa? Iya. Seluruh badan. Seluruh badan ya? Seluruh badan. Ini otot yang dikit apa? Kulit. Jaringan. Jaringan kulit. Oh, jaringan kulit. Gitu. Nah tapi kalau dari dokter Tompi, ini pernah menemui kasus seperti ini gak Tom? Jarang. Gue gak pernah. Gue gak pernah dalam praktek gue gak pernah, tapi yang gue baca memang ini salah satu case yang sangat jarang. Jadi kotis laksani memang kulitnya jadi kayak melebar kan? Jadi kelihatannya kayak excessive skin kulit yang berlebihan gitu. Oke. Gitu. Mungkin bisa sih kalau mau di surgery bisa. Maksudnya terutama pada area-area yang kelihatan ya. Oke. Dengan facelift, jadi kita buka begini, kita angkat, jadi kulit lebihnya kita buang. Tapi nanti suatu waktu pasti akan kendur lagi. Oh. Oke. Jadi sifatnya ini sebetulnya permanen ya, fontnya? Iya. Maksudnya sampai umur nantipun juga kan terus seperti ini? Iya. Karena genetik kan? Oh. Apakah yang tadi kita cempat cerita Benjamin Button ketika nonton filmnya? Nonton sempat. Yang itu kan waktu kecil mukanya tua banget gitu, terlahir tua tapi makin lama. Itu malah muda-muda terus. Makin muda terus. Makin jadi kakek-kakek dia makin baik. Yang davon rasakan atau yang alami? Kalau kata temen-temen saya, iya sih kelihatan muda. Kelihatan, maksudnya kelihatan mengencang gitu tapi nggak. Karena bertumbuhnya kali ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Brad Pitt. Tapi ini beda sih, sebenarnya beda case-nya. Beda? Beda. Tapi itu fiksi ya kalau Benjamin Button mah. Ya tapi beda. Tapi memang ada kelainan yang, memang ada satu kondisi genetik, kelainan genetik gitu ya. Yang memang, tapi emang lebih jarang lagi tuh. Gue lupa namanya karena tuh pernah baca sekali doang dulu. Yang memang itu kayak mirip case-nya kayak gitu. Benjamin Button itu. Terlahir kelihatannya kayak tua banget gitu. Nah davon ini tapi orangnya slow loh. Orangnya tadi gue liat di, lu sempet ke Onat juga ya. Iya. Sama Onat juga bercanda-bercandaan juga. Lu kayaknya menerima ini dengan-dengan udah, ya mohon maaf ya tapi. Hal-hal yang berbeda itu apalagi di anak-anak kecil kadang-kadang menjadi sebuah bulian. Iya. Pengalaman yang dialami sama davon gimana waktu? Pas sekolah. Pasti kan ada ya zaman sekolah gitu. Ada perbedaan tersendiri secara fisik kan terlihat kayak gitu. Kalau saya tuh beruntung mendapatkan lingkungan yang gak bully ya. Oh. Nah itu saya bersyukur. Gimana itu gue ngomongnya tuh? Apa satu yang nanya tuh? Di ledek sering. Maksudnya menemui ledekan tuh sering. Tapi tinggal dibales gitu. Ngerti kan? Iya gitu lah. Iya bales-bales ledek-ledekan ceng-ceng. Jadi kesannya gak bully, saya gak tertekan gitu. Iya. Berarti sekarang kamu ini berarti kuliah ya? Kuliah. Semester lima. Semester lima. Semester lima. Dia lebih cocok jadi sutradara film selesai kan? Iya kan? Ketahan, ketahan. Gue gak bisa. Emosi gue. Tapi ini kan ke kulit ya Davon ya? Iya. Ada, maksudnya ke fungsi lain ada pengaruhnya gak? Enggak ada. Yang mana? Enggak, bukan itu. Oh iya. Bukan ketahan Davon. Iya tak apa itu. Dia emang arah respon. Emang. Dia responnya ke organ kayak gini. Organ yang mana? Tapi nunjuk. Bukan, mas. Gue ya ke organ. Maksudnya ini kan penyakit. Berarti kan emang cuma kulit aja berarti ya? Kulit aja. Kulit aja. Kulit aja sama. Kalau kecil asma. Terus. Hmm. Itu berbeda dong? Hal yang berbeda dong? Iya, hal yang berbeda. Enggak ada sangkut pautnya sama kutis laksa. Paling sama ada jantung bocor. Tapi itu ketahuan baru kelas 1 SMA. Ini santai ya. Ini santai ya. Bocor. Kayak ember bocor ya. Paling jantung bocor. Paling jantung bocor. Bocornya kecil. Tapi di umur berapa lo sadar? Kan kalau anak-anak kan ada ya? Ada momennya ketika gue spesial nih. Gue beda. Gitu mungkin ya. Ada-ada. Itu di umur berapa? Lo nyadar? Sadar. Paling sadar banget kelas 7. Kelas 1 SMP. 1 SMP. Tapi kelas 5 SD itu mulai bertanya-tanya. Oke. Boleh cerita? Boleh, boleh. Nah ini. Ini. Jadi. Lo ngapain? Lo ngapain sih? Katanya tadi mau cerita. Emang kenapa? Oh, ngapain sih. Kenapa lo mau sekolah? Takut ceritanya serem gak nih? Enggak. Aduh, enggak. Ayo. Ayo. Cerita. Nah jadi waktu kelas 5 SD saya ngambil. Saya itu disuruh ngambil daging. Ke. Pasar? Bukan. Ke kurban. Idul Adha. Itu momen Idul Adha. Nah saya suruh ngambil daging. Itu. Apa kita dapet jatah kupon itu kan? Kalau Idul Adha gitu. Terus. Saya ketemu sama si. Marbot. Bukan Marbot. Panitianya. Panitianya. Panitia kurban. Panitia kurban. Nah saya kasih kupon itu. Terus. Terus. Saya dipanggil Pak. Nah itu. Saya pertama kali. 5 SD? 5 SD. 511 tahun. Nah pulang lah. Pulang saya terus saya tanya kakek saya. Kok tadi orang itu manggil Pak ya? Gitu. Itu. Pertama kali saya merasakan. Perbedaan. Kan dari kecil dipanggil Dede. Terus. Pertama kali dipanggil Pak kaget. Pak. Gitu. Itu sih. Lagi. 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 Maksudnya di kelas juga pasti sering di. Di sangka. Guru. Doser. Oh ya. Betul. Waktu. Waktu kelas 10. Waktu pertama kali masuk SMA. Saya di sangka wali murid. Itu karena. Wali murid. Wali murid. Orang tua murid. Orang tua murid. Gitu. For sorry ya kalau ada cerita-cerita yang kita coba. Gak apa-apa. Sontak tertawa gitu. Kadang-kadang suka ya. Mohon maaf ya. Bukan maksud ini. Iya. Karena pembawaannya juga. Santai gitu. Iya. Tapi sering di bercandain juga gak? Maksudnya lu jadi. Emang lu jadi. Lu sekalian aja gue bercandain jadi. Apa pernah nyamar? Sering banget. Nyamar juga sering. Kalau nyamar tapi. Endingnya serem. Ya oke. Oke. Lu pasti mau beli. Beli bir ya? Santai lu ya. Bukan bukan. Jadi nyamar kan. Saya naik grab. Waktu itu posisinya pusing lah. Ada masalah. Oke. Ada masalah. Terus saya kan. Paling. Sebenernya apa. Paling males. Dianggap. Kalau nyeritain. Saya yang sebenarnya itu ribet gitu. Naik. Saya tadi nyebuti itu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti sebutnya taksi online tapi mereknya grab gitu. Gak apa-apa. Berarti grab aja ya. Gak apa-apa. Naik grab. Terus. Ditanya. Pak. Abis pulang kerja pak. Iya. Saya jawab gitu. Iya. Males ribet ya. Males ribet. Iya. Terus dimana. Kerjanya di itu. Pabrik situ. Kerja jadi apa pak. Operator. Saya gitu kan. Itu kelas berapa. Kelas 12. SMA 1. 3 SMA. Eh 3 SMA. Kelas 3 SMA. Jadi operator. Karena emang. Saya kan taunya operator doang ya. Kerja di pabrik. Udah gitu. Nah ternyata si. Driver grabnya itu. Mantan. Pegawai operator. Mantan pegawai operator disitu. Ya udah. Pertanyaan template. Wah berarti bapak kenal pak ini. Saya jawab. Saya jawab. Kenal. Wah kemarin sehat. Terus si tukang grabnya kaget. Hah? Sehat. Orang kemarin abis meninggal. Orang males pengen ngarang. Tapi gak tepat juga. Gak ditambah ribet ya. Gunder. Tapi Tom. Kalau ini misalnya. Ada solusi maksudnya. Untuk ditarik. Itu bisa ya. Bisa. Berapa lama tahannya Tom kira-kira Tom. Ya gak tau kan. Tergantung ngendurnya lagi kan. Yang pasti kan dia. Kehilangan elastisitas nih. Jadi produksi kulitnya jadi. Kelihatan klewer-klewer gitu kan. Maksudnya. Nah jadi. Kalau kita buang kan. Kita cuma bisa. Ini kan kulit. Sekarang begini nih. Kita bisa lepasin nih. Lepasin nanti kelihatan nih. Nah ini yang lebih. Yang lebih kita buang. Oke. Jadi bisa kelihatan kencang. Pas gitu. Tapi nanti. Seiring waktu pasti akan ngendur lagi. Kalau udah dibuang kan. Gak mungkin. Kendur lagi dong. Bisa. Itu kan kayak rambut aja. Rambut kan lo bisa potong. Bisa panjang lagi. Kulit juga kan. Kulit juga sama. Ya segala macam. Cuma kan memang normalnya kan dia. Gak. Gak. Hari ini potong besok panjang lagi. Iya. Pernah. Ini. Gimana kita operasi aja gimana. Ayo langsung. Operasi apa. Dokter keturunan bawa alat-alat aja. Gak. Gak. Pernah. Pernah. Davon dan keluarga pernah melakukan. Atau percobaan untuk. Mengobati gitu. Atau terapi atau. Mengobatan yang udah dilakukan sama Davon. Itu apa aja. Gak ada sih. Dulu pernah disaranin operasi. Tapi itu tadi. Bener. Kata dokter Tompi. Iya. Itu gak. Gak memperbaiki 100%. Bukan solutif. Bukan solutif. Akhirnya. Ya udah diterima aja. Sampai sekarang. Iya. Tapi di tangan gak ya. Di tangan dulu. Iya sekarang udah gak. Di tangan gak. Kalau ngeliat memang daerah. Daerah lipetan ya. Daerah wajah, leher. Iya di dahi. Gak ada kan kenceng ya. Kenceng. Dulu iya justru. Dulu itu iya. Iya kalau liat bayinya sih. Iya semuanya kan. Iya 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 iya. Bener makin lama mungkin. Karena tumbuh. Gue boleh gak sih pegang. Pegang kulitnya gitu. Maksudnya. Gue kan tau. Beda kulit orang ya. Kalo misalkan. Bukan dong ya. Ini kan ST. Ini dok. Tapi sama aja ya. Sama aja. Gak maksudnya gak lebih lembek. Coba coba. Oh iya di sini agak lebih lembek ya. Gak tapi ya. Ini sih. Iya. Nih. Kayak botox itu bukan yang bisa ya. Beda beda. Saya sambil tarik. Kenapa sih. Keluhannya apa. Kenapa yang berisah. Eh tapi ini pernah didiagnosa juga sama dokter bahwa. Umur Davon katanya. Di predisi gak akan panjang. Bener kayak gitu Pak. Sempat diagnosa gitu. Iya. Katanya. Kata bayi. Eh kata bayi. Kata operator. Kata sopir grad. Kata dokter. Waktu bayi. Waktu bayi. Waktu bayi. Oh ini gak lama nih gitu. Gak lama lagi. Padahal sekarang. Sampai sekarang. Kalau masih ada ya dia udah gak ada ya. Itulah. Itulah. Doa kuasa Tuhan tuh ya. Iya. Berarti gak pernah. Keluarga pun yuk kita obatin. Atau kita mencari. Apa gitu gak pernah udah di. Pernah tapi karena pada akhirnya bener kata Tompi tadi kan mas. Bukan gak solusi gitu ya. Bukan solusinya. Ya dia bisa operasi setemur hidup kalau gitu kan. Operasi lagi. Operasi lagi. Operasi lagi. Tapi makanya bisa jadi kan makin kenceng tuh liat tuh pertumbuhan. Gak cuma kan kalau ngeliat secara klinis sih. Dia looks oke kan. Iya ya. Gak masalah gitu. Kecilin misalnya sampe yang. Kelipet-lipet kayak neurofibrom gitu kan lain lagi. Iya. Yang sampe mengganggu gitu ya. Maksudnya masih. Umur beratnya sekarang berapa far? 19. 20 ya. 20 tahun. 21 sama kayak Asya. Secara itu looks older dia. Looks older dari 21 ya. Walaupun tetap keliatan lebih tua desta. Gak ada yang bisa menyangkal. Kalau ini keliatan tua susah. Kerja dimana mah? Operasi. 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 Tapi pernah gak ada-ada momen lo merasa. Ah. Gue kenapa begini gitu. Apa gak pernah justru udah kayak. Dari kecil gini dinikmatin. Kayak gini. Pernah. Gak pernah sih. Jujur gak pernah. Cuman kalau. Cuman kalau pengen jadi ganteng gitu. Pernah gitu kan. Enak ya kalau jadi ganteng. Eh kata siapa kamu gak ganteng. Semua manusia diciptakan Tuhan tuh. Ganteng dan cantik. Tergantung kita gimana. Gimana gitu. Ntar harusnya saya kasih kartu nama. Iya tapi. Kamu sendiri. Kisah cinta. Kita ngomongin kisah cinta. Iya. Kalau sekarang kamu. Punya pacar gak? Punya. Iya. Udah ngapain aja? Ayo. Pacar kamu sendiri gimana? Pacar kamu sendiri gimana? Iya. Ya udah. Bukan maksudnya. Bukan maksudnya. Karena dia kan lebih dewasa dari umurnya. Pernah gak justru memikat wanita yang lebih dewasa dari. Nah. Enggak itu untung. Enggak. Tapi kalau kan live di platform media itu. Media sosial banyak itu. Wanita yang lebih dewasa. Menggoda. Godain. Godain. Ngajakin. Ngajakin. 20 tahun. Tapi sekarang lagi banyak gitu juga. Hati-hati loh. Sekarang tuh lagi banyak yang menggoda secara seksual di sosmed. Tapi sebenernya cuma buat ngeruk keuangan doang. Oh. Hati-hati. Apa sih istilahnya? Ada istilahnya tuh. Itu lagi banyak sekarang. Dia gitu. Aduh kok kena lagi. Itu pake foto orang lain. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang sekarang pacarnya umurnya sesuai dengan kamu ya? Satu umuran? Kakak kelas. 21 tahun. Oh. Cuma berbeda setahun. Berbeda setahun. Kamu cinta sama dia? Cinta. Dia tau kamu kerja dimana? Dia tau. Dia tau. Tidak. 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 Tidak ada bully. Ceng-cengan biasa lah. Tapi. Bagaimana lingkungan dan juga keluarga ngedidik lu biar lu tetap percaya diri gitu. Nah. Bagus buatannya. Iya. Oh. Oke. Bagus buatannya. Susah kan gak bisa jawab. Susah. Betul. Gak ada gak apa orang tua dari kecil apa? Iya. Kalau orang tua. Tapi satu ini si Samt ya. Bentar. Iya. Dilakban mau? Harusnya pake yang ini ya. Kekecilan ini buat dia. Kekecilan ya? Kalau kan pake apa yang ada. Yaudah dijawab dulu pertanyaannya. Lanjut. Lanjut. Nanti waktunya habis. Kalau orang tua tuh dari kecil udah keluar rumah malah. Oh iya. Diusir. Enggak maksudnya. Enggak boleh tidur di rumah gak boleh. Yaudah. Disuruh-suruh belanja. Mungkin biar menumbuhkan percaya diri gitu ya. Iya ya. Enggak yang dikurung. Enggak dihukitin. Bu. Dikepar. Disembunyiin. Kepar. Kok disembunyiin? Enggak kan banyak yang begitu. Oh iya banyak. Iya. Maksudnya kalau. Kalau saya enggak udah. Sana keluar. Uh main aja. Dari kecil sampai umur 10 tahun. Sampai SMP. Baru ketemu sama orang tuanya. Pulang SMP. Pulang SMP. Eh keluar, keluar, keluar. SMP baru balik ya. Mainnya jauh banget ya. Oke. Di keluarga besar cuma lo doang nih Fon. Yang ada sindrom ini ya. Iya. Jadi kan tetangga juga udah santai. Mungkin diterima karena main bareng juga sama tetangga. Lo orang mana sukunya? Ada ada. Sukunya Jawa. Jawa. Lo tadi waktu kecil agak ada bule-bulenya lo. Bule apa? Iya kan. Lo ngeliat sih. Apa gue doang yang? Enggak nggak saya jawab. Pure jawab. Iya iya iya. Tapi bukan lo bule gitu. Oh iya. Eh ada bulenya lo. Jawa. Lo nggak ada yang respon apa. Eh iya sih. Gua sih liat. Ada bule nggak tadi? Ada sih. Ada sih. Ada Indo-Indonya. Iya lah. Kayak Indo gitu. Lo pengen di respon nggak? Iya gitu. Ya itu udah. Terakhir nih. Setiap perjalanan hidup ya. Ini kan ada cerita gitu ya. Ada kesan. Mungkin ada kayak apa yang mau lo sampaikan ke diri lo sendiri lah. Udah berhasil melewati prosesnya. Terlalu udah melewati proses ini gitu. Keren sih. Keren. 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 Spesial. Iya dong. Tompi mau nambahin apa Tom? Nggak nggak tapi bener. Gua tuh. Gua kebetulan sebagai dokter mudah plastik. Cukup sering mungkin ketemu kes yang ibu-ibu yang nge-DM atau datang ke klinik. Ngebawa anaknya dengan variasi anatomi tertentu. Iya. Misalnya di. Biasanya berupa defect ya. Misalnya pada clef. Sembing bibir. Sembing langit-langit gitu. Oke. Memang kadang-kadang yang terberat itu adalah. Bukan hanya masalah bagaimana anak itu nanti akan menghadapi orang sih. Tapi yang lebih berat juga. Gua lihat ya. Bagaimana orang tua deal with that condition. Iya orang tuanya. Betul. Iya itu kadang-kadang yang membuat perlakuan orang tua itu yang kadang-kadang mungkin. Gua belum bisa ngomong sih. Karena gua belum menyelami jauh ya. Iya. Takut salah ngomong nih. Tapi. Sering kadang-kadang itu orang tua ngomong. Iya dok saya gak beolehin anak saya keluar karena takut dibully. Nah itu dia. Saya akhirnya udah homeschooling aja. Jadi memberikan keterbatasan pada anaknya itu gitu. Ya. Padahal di sisi lain ada upaya bisa untuk memperbaiki kondisi ini. Walaupun gak akan sesempurna kayak gak pernah kejadian apa-apa ya. Tapi kan effort untuk itu ada gitu. Nah biasanya setelah kita jelasin gitu. Oh bisa ya dok bisa begini bisa begini gitu. Sayang. Iya. Paling sederhana kasus pada cleft pellet misalnya. Celah langit-langit. Kan itu biasa sengau ya. Iya. Orang tahunya kalau sumbing bibir sengau. Padahal sebenarnya sumbing bibir gak bikin sengau. Yang bikin sengau itu kalau sumbing bibirnya disertai dengan sumbing langit-langit. Sumbing langit-langit. Dan kalau itu dikoreksi operasinya kurang dari 2 tahun. Itu harusnya bisa terkoreksi gitu. Oke. Bisa gak sengau ngomongnya. Cuma karena itu orang gak tahu. Gak mencari informasi atau mungkin malu menghukung. Akhirnya gak nyampe informasinya baru dioperasi setelah umur 4 tahun 5 tahun. Proses belajar bicaranya udah lewat. Nah itu susah. Walaupun udah dikoreksi tetap sengau. Jadi gue rasa kita bisa belajar dari beliau. Contoh dari Davon dan keluarganya. Iya dari keluarganya. Itu penting. Maka tadi dibilang keren. Keren. Itu salah buat orang tuanya yang berhasil membebaskan Davon lebih percaya diri seperti sekarang. Iya. Kapan mau dinikahin pacarnya Von? Bentar lah. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Baru 2 tahun. Terima kasih Davon dan juga Tompi ya. Semangat terus ya. Sukses buat kedepannya buat Tompi juga ya. Terus berkarya Davon juga terus semangat. Yang penting sehat-sehat terus semuanya. Gue usah pake kentut maunya. Kentut. Eh. Oh. Oh. Ini kak kulit. Ya udahlah kalo kentut juga kalian udah sering tau gak sih. Jadi kulit ini. Kulit ketemu kulit. Nah ada booleh dan prod gitu. Itu kentut namanya. Itu kentut. Terima kasih semuanya. Thank you all crew. Thank you my own music. Ketemu lagi di tonight show premiere. Guys guys guys. Berikutnya. Sub indo by broth3rmax Ketemu lagi di hari. Sub indo by broth3rmax